Kapolda Jawa Tengah Irujanpol Riko Amelza Daniel memprediksikan akan terjadi kemacetan di sejumlah titik di Kabupaten Berbes pada puncak arus mudik mendatang. Kondisi tersebut diakibatkan adanya penerapan rekayasa one-way di ruas tol Cikampe km 29 hingga Berbes Barat km 262. Menghadapi arus mudik lebaran 2019, Kapolda Jawa Tengah meninjau ruas tol Pejagan sampai Pemalang di Kabupaten Berbes minggu sore. Kapolda melihat kondisi real exit tol Berbes Barat untuk mengetahui seberapa besar potensi kemacetan yang akan terjadi jika rekayasa one-way diterapkan pada puncak arus mudik mendatang. Kapolda memprediksi akan terjadi kemacetan di beberapa titik di Kabupaten Berbes terutama di exit tol Berbes Barat. Jika terjadi penumpukan kendaraan, kendaraan dari arah Jakarta menuju Sumarang akan dikeluarkan melalui exit tol Berbes Timur, exit tol Berbes Barat, dan Pejagan. Namun rencana tersebut juga menemui kendala karena antara Berbes Timur, Berbes Barat, dan Pejagan terdapat dua pasar induk yakni di Bulakamba dan di Berbes Kota yang juga berpotensi menimbulkan kemacetan. Mulai dari Timur, kemudian Barat, dan Pejagan ini memiliki sama-sama beban atau trample spot yang cukup banyak. Apabila kita keluarkan di Berbes Timur, Berbes Timur juga akan dibuang semuanya menuju ke Pantura, di mana di Pantura antara Berbes Timur, Berbes Barat, dan Pejagan, Pantura, Berbes Timur, Barat, dan Pejagan itu ada dua pasar besar. Selain di ruas exit tol Pejagan sampai Pemalang dan jalur Pantura, Kapolda juga memprediksi sekitar enam titik kemacetan yang ada di jalur Pejagan menuju Aji Barang, Banyumas. Polisi masih melakukan kajian untuk sejumlah rekayasa arus lalu lintas guna menghadapi kemungkinan terjadi kemacetan. Triona Saifullah melaporkan untuk NET. Selanjutnya menuju Aji Barang